Sudah Sudah Lihatkan Ketutup enggak Ketutup ya Kalau ada yang masih melihatkan berat tinggi Ditutupin lagi dikit ya kak ya Baik Setuju kita Setuju Kalau kami sudah pakai Pesil Baik kakak semuanya Semoga kau berikan kita kesehatan Terus jaga protokol keseh Itu menuntut kita Untuk fokus Fokus dan konsentrasi Coba apa aja yang harus fokus Belajar Bagus apalagi Sholat Azan subuh berkumandang Ada anak laki-laki kemudian Masuk ke dalam masjid Buka pintu masjidnya Tutup lagi Anaknya siap-siap mau sholat Ayahku sholat ya Sholat sunnah Ayahku sholat ya Fokus fokus Ayahku sholat ya Konsentrasi Ini mau ibadah Ini mau ibadah Aku sholat ayahku Ini ciri-ciri tidak konsentrasi Akhirnya dia paksain untuk konsentrasi Ayahku sholat ya Ayahku sholat ya Ayahku sholat ya Salah Pegang telinga Pipi Hidu Alhamdulillah Tepuk satu Tepuk satu Tepuk satu Tepuk satu Tepuk dua Kamu semua cerita Ini cerita Ada referensi soheknya ya Duduk paling Eh kamu bawa buku ya Ada seorang anak Ini usianya Kira-kira anak SMP Namanya Raja Oh nanti teman-teman bisa searching aja Ya Raja ini anak orang kaya Kemudian dia senang sekali sama ibadah Masya Allah Tapi ini bukan Raja yang viral di internet itu Bukan Ini kisah kamu sendiri Referensinya dari Rasulullah SAW Bagaimana kisahnya Bagi itu Raja keliling ke rumah sahabatnya Main Mama aku main ya Hati-hati anak Papa aku berangkat ya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Anaknya Santun Sopan Santun dan Sopan itu Tergantung apa yang ia pernah lihat Pernah dengar Pernah dimasukkan ke dalam pikirannya Aku bingung kan maksudnya gimana Ya sudah Kita lihat si Raja ini Si Raja Karena dia mendengarnya Melihatnya yang baik-baik Maka yang muncul akhlaknya baik Alhamdulillah Eh pas dia mau jalan dari sana Nah Dia main kemudian Jalan Melihat binatang-binatang sedang berlarian Suara apa itu? Oh iya kalau ini suara apa? Kalau disini suara apa ini? Emak Emak minta duit Lepon nunjuknya kemari monyet Duduk paling rapi Raja kemudian keliling Teman-teman sahabatnya di komplek Wow Ternyata dia Anak yang sangat baik Yang santun sekali Ciri-cirinya apa? Kalau dia ketemu yang lain Pasti ngucapin salam Yang paling dulu Paling awal Assalamualaikum Isul Waalaikumsalam Kamu kemana? Aku mau main sepeda Jalan-jalan ke tempat yang lain Oke 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 Hati-hati ya Berangkat Kakek Assalamualaikum Waalaikumsalam Dodo mau kemana Dodo? Ini kek aku mau keliling-keliling kek Ya hati-hati Ya kek aku berangkat Akhirnya dia berangkat naik sepeda Tepuk tak Sepuk satu Tepuk satu Tiba-tiba Ada satu anak Ini gara-gara mendengarnya Melihatnya yang buruk-buruk Jadi perilakunya buruk deh Berbicaranya juga buruk Dan juga tangannya juga buruk Usil gara-gara mendengar Melihatnya yang buruk-buruk Namanya adalah Eh siapa? Yang tadi namanya Raja Ini temannya namanya Eh temen-temenku Ada temenku yang suka lewat nih Lewat pomplet Dia suka keliling nih Nah Raja, Raja Nah Raja kan lagi keliling tuh Raja Gak ada disana nah cuma cerita Halo Raja keliling-keliling di komplet Ternyata temen tetangganya ini Usil Siapa namanya? Usil Namanya adalah Adul Nanti kalau misalkan Raja lewat depan rumah saya Aku mau usilin Nah itu ada air Aku masukin di dalam ember dulu ya Masukin air Nanti Nanti kalau Raja lewat depan rumahku Aku kan di atas nih Aku silang boleh? Boleh 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 lah ya? Ya Ya Ternyata Ternyata Si Raja keliling ketemuan Menyapa orang lain Menyapa? Halo kakek Ya hati hati Eh Nek Kamu mau kemana? Liling-liling ini Nek Akhirnya Si Adul udah siap-siap masukin air Aku masukin ya Lempar ya Lempar ya Lempar ah Lempar Boleh Boleh Tuh 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 Dia mau lewat depan rumah saya nih Tuh 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 mau lewat mau lewat mau lewat Eh satu Satu Lempar Nah lempar aja ah Kalian baik-baik banget sih Alhamdulillah Orangnya kena Tubuhnya Ya Allah Astagfirullahaladzim Dia mendapat mahasalah Lalu bagaimana ucapannya Ini tergantung dari apa yang dia dapati Kalau kena mahasalah dia ngomongnya Aduh kurang asem ini Nah berarti dia kurang baik Kurang santun Tapi kalau dia ngomongnya Astagfirullahaladzim Ya Allah Kenapa ini Ini kok bau air Aku kok bau sekali aja nih Yang mana airnya Kan gak ada ujar Wah Ini aku tau rumahnya Wah rumahnya si dulu ini Rumahnya si Adul Oh dia tega Nah mungkin Dia mau ban main Cuman gak punya temen kali ya Aku pulang dulu deh ke rumah mama Akhirnya dia pulang Dia beres-beres Rapi-rapi Eh sementara Sementara si dulu si Adul Melihat dari rumahnya Jendelanya dibuka Kemana ini ya si dulunya kemana ini Wah dia udah pulang Aduh Tetep lagi jendelanya Aduh 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 Eh eh Kok si dulu aku lempar Malah Diam aja dia Ada yang salah nih Besok akan aku kerjain lagi Eh ternyata benar Besok pun tiba Aduh 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 Sekarang aku mau tambah Eh depan rumahku ada got nih Aku ambil dulu ah Boleh 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 Yang kasar-kasar bahasanya Yang kasar-kasar perilakunya Jadinya ngikutin dia Di depan rumahnya diambil air gotnya Dimasukin ke ember Ya yang Aku gak tahu ember Ya ya aku gak tahu ember Duduk paling rapi Akhirnya dimasukin ke dalam ember Nanti kalau raja lewat lagi aku ambil Aku siram pakai air Ditungguin raja Di dalam kamarnya lantai dua Masya Allah Iya 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 Tepuk tangan dulu Suat kita semuanya Berarti adik-adik responnya bagus nih Seperti yang dicontohkan Rasulullah Ini contoh Rasulullah Seberitanya sebenarnya Cuma kamu serupa aja Eh kemudian raja pun lewat Naik sepeda Seperti biasa keliling Keliling asal pagi Keliling naik sepeda Pas melihat ciraja bunyi sepedanya Eh tukang barso itu bukan Rumah kamu ya tukang barso ya Dibukalah jendelanya Dibukalah jendelanya Sama si duluan Wah raja mau lewat di depan rumah saya Hehehehe Lepas Satu Benar 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 Satu Semua Semua Satu Dibuk paling rapi Namanya juga Ini anak yang gak memilih perkataan dan perbuatan yang dilihat dan ditonton Si duluan nontonnya ini gak diseleksi gak dipilih-pilih Jadi perilakunya ngikutin yang kelentong yang buruk-buruk Disiram si raja Udah Udah kenal si raja tuh akhirnya Tapi raja Karena yang dilihat Yang didengar Yang baik-baik Apalagi papanya sering banget menceritakan tentang pisah rosulwa Yang perkataannya baik Yang perkataannya bagus Tampaknya perilakunya baik Jadi si raja ini mencontoh Pasti siram Si raja gak marah sama sekali Aku tahu nih Dia lagi cari perhatian sama aku Karena dia gak punya temen nih Baik-baik Aku pulang dulu deh Ternyata pas pulang Tanpa mengucapkan kata-kata kotor sama sekali Raja pulang Si duluan Kemudian si adul melihat si raja Kok gak marah sama sekali nih Aduh 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 Aku cari lagi strategi yang lain ya Pakai tali Nah gitu ya Eh ternyata pas mau masuk kamar Masuk kamar dia terpleset dengan air yang tumpah di lantainya Raja eh si duluan jatuh Mama Mamanya teriak lari-lari Ada mbak Aduh Aku jatuh Mas Pas dibuang Nah itu atas mamanya Di cek Kakinya Ternyata terpelintir Dan jatuh Ya Allah Mak bangun sini 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 Pas terlalu jatuh Misat saya menjem bangunnya misat ya Ya Allah Lumayan juga ini pengap Dulu Duduk dulu Duduk Ya aduh sakit nih mah Duduk dulu Ya aduh sakit nih mah Duduk Duduk Iya Aduh Aduh Aku belakangku penasin mah Ya bener 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 Ya iya mah Aduh Baca bismillah dulu ya Iya Alhamdulillah Eh bersalamdulillah Baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ya Malah kentut lagi Kenapa kamu jatuh nak Aku cuma gak tau mah Kok ini dilantai di wadah Air-air ini Air-air mana Bahu lagi nih Kamu ngapain Aduh Tadi aku Ngejahilin temanku Namanya si Raja Raja tetap teman kamu Iya Aku nampak kamu lempar Habis aku sering nonton Yang Yang itu Maya suka lempar-lemparan Benda-benda keras Aduh Nah Ini akibatnya Kalau kamu Melihatnya tidak yang baik-baik Jadi perbuatannya jadi Gak baik deh Aduh gimana nih ma Ya sudah Mama rapikan dulu ya Kak Mama obati Akhirnya diobati teman-teman Sekut tangan dulu Buat mamanya Teruk Iya ini mau cerita lagi Duduk paling rapi Kakak ngasuh dulu nih Al-Muslimu Al-Muslimu Kurang semangat Al-Muslimu 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 Kurang semangat ke sebelah kanan nih Al-Muslimu Al-Muslimu Man-Sali-Mal 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 Muslimu 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 Nilisanih 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 Wayadih Wayadih Artinya Kurang lebih Muslim yang terbaik itu Anak-anak muslim terbaik itu Adalah Muslim lainnya Tidak terganggu dari Lisan dan Tangannya Siap insya Allah Siap insya Allah Kalau kau senang hati Bilang Hore Bilang Oke Nah seperti teman kamu Sini yang suka Berkata baik Berbuat baik Ada lima karakter Lima akhlak Yang harus dilakukan Sebagai muslim terbaik Kita panggil ya Ini anaknya Nah Sini Namanya adalah Marco Kita pandangkan dulu Buat Marco Sini Marco Oh iya Ini Mana Marco Teman kamu Sini Musiknya Mau begini Kita matiin dulu ya Sudah Marco Musiknya udah habis Marco musiknya udah habis Udah habis Masih joget aja sih Marco Yes Marco Marco Udah habis musiknya Oh udah Banyak anak-anak Iya disini Mata-kata-kata semua itu Coba diberi